Bab berikutnya bab, hal yang merusak puasa. Jadi perlu diketahui hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Merusak puasa. Apakah merusak bermakna membatalkannya? Atau merusak bermakna mengurangi kesempurnaan puasa? Pertama Ibn Qudama menjelaskan tentang yang membatalkan puasa. Ini beberapa keadaan disebut oleh Ibn Qudama dari keadaan yang membatalkan puasa. Yang pertama siapa yang makan dan minum? Kalau makan dan minum dengan sengaja ini batal puasanya menurut kesepakatan ulama. Makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajr. Yaitu tanpa waktu subuh. Jadi di dalam ayat diperintah makan dan minum sampai tampak waktu subuh saja. Kalau sudah kelihatan waktu subuh, Allah perintah summa timut siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Menunjukkan bahwa tidak boleh makan dan minum di waktu puasa. Masuk juga dalam makan dan minum ini segala hal yang bermakna makan dan minum. Seperti orang yang merokok misalnya. Kalau ada yang merokok waliatubillah. Itu batal puasanya. Seperti orang yang mencium asap kayu gaharu misalnya. Atau wangi-wangian. Dan asapnya dia telan. Ini membatalkan puasanya. Sebab itu dianggap meminum. Sama dengan meminum. Iya. Kemudian kata Ibn Kudama. Awista'apa. Atau dia memasukkan sesuatu ke hidungnya. Dia hirup ke hidungnya masuk di dalam perutnya. Nah. Kalau dia melakukan hal tersebut dengan sengaja. Maka ini membatalkan puasanya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadith lakit bin Saburah. Wabalik til istinsyak illa antakuna fa'ima. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyak. Kalau kamu puasa. Kalau puasa tidak boleh bersungguh-sungguh. Dihirup biasa. Tapi. Tidak terlalu bersungguh-sungguh. Karena dikhawatirkan. Akan. Air itu diantar masuk ke. Dalam badan. Itu akan membatalkan puasa. Iya. Baik. Sebagian orang yang kena penyakit asma. Memakai dari bentuk. Apa namanya. Kuat. Untuk obatnya. Apakah itu membatalkan puas atau tidak. Ya. Ini letak. Sudut pandan di kalangan ulama. Tapi mereka katakan bahwa. Obat yang dipakai itu. Itu adalah hal. Yang asalnya dari benda cair. Yang tidak dipastikan. Dia masuk ke dalam pencernaan. Mungkin hanya berhenti. Di. Hidung saja. Atau kalau di mulut. Dia hanya berhenti. Sampai. Mulut saja. Tidak masuk ke tengkorokan. Iya. Dan kalau memang keadaannya seperti itu. Itu tidak dianggap membatalkan puasa. Tapi kalau dipastikan masuk ke dalam. Perut. Ya dia telan. Maka ini. Ia membatalkannya. Kalau tidak bisa dipastikan. Maka. Asalnya itu tidak membatalkan. Demikian pula. Menggunakan sikat gigi. Menggunakan pasta gigi. Ini tidak membatalkan. Sepanjang tidak masuk di tengkorokan. Kecuali kalau pasta giginya. Mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Sehingga terasa di. Di lambung. Ini bisa membatalkan. Baik. Ya. Ada pun. Apa namanya. Kata Ibn Kudama. Allah salat ila jautihi syai'un min a'yi ma'di'inkan. Atau masuk di dalam. Jautihi. Di dalam badannya. Dalam pencernaannya. Sesuatu dari. Mana pun tempatnya. Apakah dari hidung. Dari. Apa namanya. Bagian mana pun masuk. Kalau misalnya ada orang yang diobati. Kemudian. Makanan itu. Masuk melewati. Selan misalnya. Atau. Disuntik. Dengan suntikan. Vitamin. Yang menambah kekuatan. Maka ini. Sama. Dianggap makan dan minum. Jelah ya. Tapi kalau suntikannya. Suntikan biasa. Tidak mengandung makna. Makan dan minum. Bukan suntikan vitamin. Bukan suntikan kekuatan. Maka suntikan yang seperti ini. Tidak membatalkan puasa. Ya. Sebab. Tidak ada. Dari makan. Dari makna makan dan minum yang dia lakukan. Ada pun infos. Infos itu. Memberi. Mana kekuatan. Kasiapa yang masukkannya ke tubuhnya. Walaupun lewat tangan. Ini membatalkan puasa. Berikutnya. Dari hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi itu. Makan dengan sengaja. Minum dengan sengaja. Memasukkan suatu ke dalam tubuh. Melalui hirupan. Masukkan suatu ke dalam tubuh. Melalui bagian tubuh. Mana saja. Berikutnya. Muntah dengan sengaja. Ibn Kudama. Rahimahullah. Awistaka'a. Faka'a. Atau dia sengaja muntah. Kemudian keluar muntahnya. Ya. Jadi. Dia asalnya tidak ingin muntah. Tapi karena dia rasa perutnya tidak enak. Dia sengaja muntah. Supaya dikeluarkan apa. Isi perutnya. Misalnya. Makanya seperti ini. Hukumnya apa. Hukumnya membatalkan puasa. Iya. Karena Nabi S.A.W. bersabda. Atau dalam hadith Abu Hurairah. Beliau berkata. Siapa yang muntah tanpa sengaja. Tidak ada kudak baginya. Dan siapa yang muntah dengan sengaja. Dia wajib membayar kudak. Ini memang maukuf ya. Terhadap hadith Abu Hurairah. Atau terhadap Abu Hurairah. Tapi. Dia mempunyai hukum marfu. Maksud. Mempunyai hukum apa. Mempunyai hukum marfu. Baik. Berikutnya. Ya. Setelah muntah. Ibu kudakudama. Menjelaskan. Tentang. Masturbasi. Mencium. Menyentuh. Hingga mengeluarkan mani. Kata beliau. Istamna. Siapa yang melakukan. Masturbasi. Bahasa lainnya. Onani. Au qabbala. Atau dia mencium. Au lamasa. Atau dia menyentuh. Pa'amna. Au amda. Lalu dia mengeluarkan mani. Ini. Yang ke. Lima ya. Mengeluarkan mani. Yang ke enam. Yang ketujuh. Mengeluarkan mani. Jadi dua. Mengeluarkan mani. Atau mengeluarkan mani. Dua-duanya menurut ibn kudakma. Dua-duanya apa? Membatalkan puasa. Ya. Dan ini termasuk. Hal yang terjadi. Silam pendapat. Dikandangan ulama. Dan sebagian ulama berpendapat. Bahwa. Kalau madi. Keluar madi. Itu tidak. Tidak membatalkan. Ya. Dikata keluar madi. Tidak membatalkan. Dan ini lebih dekat ya. Ada pun kalau keluar mani. Ini yang. Menjadi titik ishkal. Sebab jumhurul ulama. Berpendapat batal puasanya. Namun. Di madhab dohiri ya. Dan ini yang dikuatkan oleh. Sheikh Halal Bani. Dikuatkan pula oleh. Sheikh Mubil. Bahwa itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil. Dia menunjukkan. Bahwa itu apa? Membatalkan puasa. Ini termasuk pendapat yang kuat ya. Karena memang asalnya. Puasa itu. Tidak dikatakan batal. Kecuali kalau ada dalil. Yang menjelaskan batalnya. Ya. Hanya saja mereka. Kiaskan. Bahwa. Orang yang. Masturbasi. Atau keluar mani. Dengan sengaja. Dia melakukan onani. Ini. Sama dengan orang yang. Melakukan jima. Karena itu. Dikatakan. Membatalkan puasa. Tapi sekali lagi. Bahwa. Tidak ada dalil kuat. Yang menunjukkan tentang hal tersebut. Maka yang. Tepatnya pada dua. Hal ini. Keluar mani. Dan keluar madi. Itu. Tidak dihitung. Kedalam pembatal. Puasa. Baik. Berikutnya. Kata beliau. Dia mengulangi melihat. Sampai keluar. Ya. Kalau tadi itu. Memang ada perbuatannya. Dia sengaja. Mencium. Atau menyentuh. Kalau ini tidak. Dia mengulangi pandangan. Hingga keluar maninya. Ya. Dia melihat sesuatu yang. Misalnya membangkitkan syahwatnya. Dia lihat. Dia lihat terus. Sampai keluar. Maka ini membatalkannya. Menurut Ibn Kudama. Dan pendapat kedua. Di kalangan ulama. Bahwa ini tidak membatalkan. Sebab keluarnya disini. Bukan dengan hal yang dilakukan secara langsung. Maka ini mirip dengan orang yang hanya berpikir saja. Karena itu yang dekatnya tidak dianggap membatalkan. Kemudian berikutnya. Kata beliau. Aw hajama aw ikhtajama. Ini pembatal berikutnya. Hijama. Dengan sengaja. Jadi siapa yang menghijama atau dihijama. Itu membatalkan puasa. Dan ini pendapat. Sebagian ulama. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat. Bahwa hijama tidak membatalkan puasa. Hijama hanya dalam makruh saja. Karena Nabi SAW menjelaskan ilahnya. Ya. Atau di dalam hadith Anas. Anas terangkan ilahnya. Kata beliau. Min ajil hit da'af. Nabi melarang hijama. Karena khawatir. Akan menjadi lemah saja. Nah. Akan menjadi lemah. Jadi ini mengkhususkan ma'ana hadith. Aftar al hajim wal mahjum. Orang yang hijama berbuka. Orang yang menghijama dan dihijama berbuka. Maksudnya. Orang yang menghijama dan dihijama. Perbuatan hijama ini. Bisa mengantar kepada. Perbuatan berbuka. Sebab orang yang dihijama. Karena dia lemah. Misalnya. Akhirnya. Mengakibatkan dia berbuka. Maka. Dia dilarang oleh Nabi. Disebabkan karena ini. Padahal pun hijama itu sendiri. Pada adatnya. Tidak membatalkan wuduk. Atau tidak membatalkan puasa. Dan insya Allah. Pendapat. Dia lebih kuat. Karena itu hijama. Hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Bagi orang yang berpuasa. Dibangun di atas pendapat ini. Boleh bagi. Orang yang berpuasa. Mendonorkan darahnya. Ya. Boleh bagi orang yang berpuasa. Periksa darah. Dan semisal dengannya. Karena memang. Hukum dari hijama ini. Hukumnya apa? Makruh. Tidak membatalkan puasa. Baik. Katib Nukudama. Ya. Rahimahullahutana. Ini semua. Membatalkan ya. Dan beliau katakan. Kalau dilakukan dengan sengaja. Maka. Fasad. Ya. Apabila dilakukan. Amidan. Dengan sengaja. Dakiran. Dalam keadaan dia ingat. Lifaumihi. Fasad. Rusak puasanya. Ada penuh orang yang makan dan minum. Tidak sengaja. Dia masukkan sesuatu. Tidak sengaja. Dia bersuntik. Dan dia lupa dirinya berpuasa. Hal-hal yang berkaitan. Dengan kelupaan. Tidak sengaja. Ini dimaafkan. Ya. Karena Nabi SAW memerintah. Kepada orang yang makan dan minum. Dalam keadaan dia lupa. Nabi perintah. Falyutim masawmahu. Fainnama apa'amahullahu washaqah. Hendahnya disempurnakan puasanya. Apa yang dia makan dan minum itu. Allah yang memberi makan dan minum. Kepadanya. Baik. Kemudian Ibu Nabi Kudama jelaskan beberapa hal. Yang tidak membatalkan puasa. Ya. Kata beliau. Wa'imfa'alaku nasian. Au mukrahan. Lam yapsud. Kalau dia kerjakan dalam keadaan lupa atau terpaksa. Tidak rusak puasanya. Jelas ya. Tidak rusak. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang lupa. Maka tidak rusak puasanya. Ya. Demikian pula kalau dia dipaksa. Ini tidak membatalkan puasa. Karena itu kalau misalnya istri dipaksa oleh suaminya. Melakukan hubungan. Yang batal puasanya siapa? Suami saja. Ya. Ada posisi istri? Tidak. Sebab dia di posisi apa? Terpaksa. Teseorang dipaksa makan dan minum. Ya. Maka ini tidak batal puasanya. Jelas ya. Kemudian kata beliau. Wa'imfa'ala'ilahhalqihi dubabun au gubarun. Autamat ma'awas tan syakafawasala'ilahhalqihima. Demikian pula kalau terbang. Ya. Tiba-tiba masuk. Lalat. Tengkorokannya. Kalau dia berjalan. Sementara dia. Menguap sedikit. Tiba-tiba angin kencang. Membawa dubuh. Masuk ke tengkorokan. Ini tidak membatalkan. Demikian pula kalau dia berkumur-kumur. Menghirup air pada saat wuduk. Tidak sengaja air itu masuk. Ke tengkorokannya. Ini kata Ibn Kudama. Tidak batal. Aufak'ara pa'anzal. Demikian pula kalau dia berpikir. Ya. Dia berpikir hal-hal yang mengarah ke sana. Kemudian keluar. Maka ini menurut Ibn Kudama tidak batal. Ya. Tidak merusak. Karena ini. Kaitannya hanya pikiran. Bukan perbuatan langsung. Ya. Auqab tarapi ishlilihi. Atau dia memasukkan. Pepesan air. Kelubang kemaluannya. Ya. Tempat keluar kencing itu. Dia masukkan pepesan air di situ. Nah. Apabila dia masukkan ini juga. Tidak membatalkan. Sebab itu tidak sampai kemana. Tidak sampai ke. Dalam pencernaan. Demikian pula awih talam. Kalau dia mimpi basah. Saat dia berpuasa. Tiba-tiba dia bangun. Dirinya dalam keadaan apa? Mimpi. Ini juga tidak membatalkan. Ya. Sebab kaitannya dengan mimpi. Tidak ada yang bisa mengatur mimpinya. Mimpi itu adalah hal yang apa? Keluar. Atau hal yang muncul. Ya. Dengan sendirinya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda. Rufi Al-Qalam. Ani Salata. Fina diangkat dari tiga. Ani Sabi hatta Yabluk. Ani Al-Majinun hatta Yafiq. Wanin Naim hatta Yastayqut. Dari anak kecil. Sampai dia balik. Dari orang yang tidak waras. Sampai dia sadar. Dan dari orang yang tidur sampai apa? Dia bangun. Orang yang mimpi ini tidur. Dia bangun dalam keadaan mimpi. Dia angkat pena terhadapnya. Jelas ya? Baik. Demikian pula orang yang bangun subuh. Dalam keadaan dia junuk. Ya boleh saja dia berpuasa. Audara Al-Hulkai. Berikutnya dia terpaksa muntah. Atau muntah tidak sengaja. Seorang misalnya pusing. Sakit kepala. Akhirnya apa? Muntah. Di luar kehendaknya. Makanya seperti ini. Tidak ada masalah. Sudah berlalu ya penjelasan. Hadidnya. Tidak ada kata baginya. Waman akala yadunlu hulaylan. Fabana naharan. Ya. Baik. Kemudian Ibn Kudama. Jadi itu tadi yang disebut. Itu tidak membatalkan puasa ya. Lam yersit sawmahu. Sawmuhu. Tidak batal puasanya. Jadi saya ulangi tadi. Audara Al-Qai. Lam yersit sawmuhu. Tidak batal puasanya. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibn Kudama. Pembahasan lain. Tentang orang yang berbuka sebelum matahari terbenam. Karena menyangka. Waktu malam telah masuk. Ya. Kata Ibn Kudama. Waman akala yadunlu hulaylan. Fabana naharan. Affar. Ya. Siapa yang makan. Di waktu malam. Apa siapa yang makan. Dia sangka sudah malam. Ternyata masih siang. Maka dia. Dianggap apa. Telah berbuka. Dianggap telah berbuka. Ya. Jadi seorang. Melihat. Kondisi gelap sudah. Mendung. Dia kira sudah apa. Sudah malam. Ya. Tapi ternyata masih di siang hari. Nah ini menurut Ibn Kudama. Orang yang seperti ini hukumnya apa. Hukumnya batal puasanya. Ya. Dan ini yang dipatuhakan oleh Sheikh Bin Bas. Dan selainnya. Mereka menganggap bahwa. Asal. Asalnya adalah puasa menahan. Jadi begitu dia berbuka. Ya. Dan ternyata belum waktunya berbuka. Itu artinya keteledoran dari dirinya sendiri. Maka itu membatalkan puasa. Jelas ya. Ini alasan. Pendapat Ibn Kudama. Dan ada pendapat yang kedua. Bahwasannya kalau dia tidak tahu hal tersebut. Dia jahil. Ya. Puasannya tetap syah. Dan ini yang dikuatkan oleh Sheikh Ibn Usaimin. Rahimahallahu ta'ala. Ya. Karena dia ini sama dikendulukannya dengan orang yang jahil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan. Bagi orang yang tidak mengetahui. Baik. Jadi ini dua pendapat ya. Kemudian pembahasan. Kemudian Ibn Kudama berkata. Waman akala. Pembahasan terakhir ya. Tentang keraguan. Akan terbenamnya matahari. Kemudian berbuka. Ketabuli wa man akala syahatkan. Si tulu'il fajri. Lam yatsud. Saumuhu. Siapa yang makan dalam keadaan dia ragu. Ya. Ini sudah terbit fajar atau belum. Puasanya tidak. Puasanya tidak rusak. Vaksinya puasanya syah. Jadi ada orang dia makan sahur. Ya. Sementara dia makan sahur. Dia ragu. Ini sudah terbit fajar subuh atau tidak. Tapi saat dia ragu. Dia tetap makan. Batal puasanya atau tidak. Ketabuli wa kudama tidak batal. Ya. Dan ini pendapat yang benar ya. Karena Allah ur-firman. Wa kul wa syarabu hatta. Wa kul wa syarabu hatta. Ya tabayyan. Makan dan minumlah. Hingga. Nampak jelas. Jadi kalimat nampak jelas fajar itu. Ini menunjukkan. Bahwa batasan terakhir. Kalau dia yakin sudah terbit fajar. Ada pun kalau dia masih ragu. Itu belum yakin namanya. Masih boleh makan. Masih boleh makan. Tapi kalau dia sudah yakin. Nah itulah. Batasan terakhir. Baik. Kata beliau. Wa in akal asyakan figuru bisyamf. Fasada sawmuhu. Kalau dia makan dalam keadaan ragu. Tentang terbenamnya matahari. Rusak kuasanya. Ya. Dan ini benar ya. Kalau yang pertama tadi jahil. Dia menyangka ya. Nah kita katakan yang pertama yang benarnya apa. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan. Batal. Dan ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Diberi udur. Karena dia jahil. Tapi beda dengan orang yang ragu disini. Matahari sudah mau. Matahari. Dia ragu apakah sudah terbenam atau belum. Maka asalnya kalau dia ragu asalnya. Dia masih berpuasa. Itu asal. Kapan dia berbuka. Dan ternyata setelah itu. Tampak bahwa itu sedia siang hari. Maka disini. Dia telah merusak puasanya. Ya. Dia telah merusak apa? Puasanya. Baik. Selesai sudah pembahasan. Tentang. Apa. Hal-hal yang merusak puasa.